Sekarang saya ingin menjelaskan tentang post-production di Photoshop ini menggunakan 32-bit kemudian dibawa ke 16-bit. Kalau 32-bit kita punya keleluasaan yang lebih banyak untuk melakukan post-production karena semua informasinya masih ada semua, jadi tidak ada yang kepotong. Kita bisa lihat di sini ada layer type, nah di sini kita bisa lihat banyak yang abu-abu, di mana abu-abu ini tidak bisa dipakai di 32-bit, ini hanya bisa dipakai di 16-bit. Nah kemudian di channel mixer ini juga kita bisa lihat banyak yang tidak bisa dipakai di 32-bit, yang abu-abu ini hanya bisa dipakai di 16-bit. Nah kita coba pakai render elemen yang reflection misalkan, nah ini, untuk menambahkan kita pakai additional yaitu add ini, linear dodge add. Nah kita bisa lihat, di on off seperti ini, nah kita bisa lihat mana yang bertambah reflection-nya. Tentunya kalau kita tambah 100% opacity-nya seperti ini, dia jadi terang sekali nih, jadi kita bisa kurangin. Jadi 20, misalkan 20. Nah sekarang, untuk ceiling-nya, ini kelihatan sedikit lebih reflect dibandingkan sebelumnya. Tapi biasanya saya selalu on off begini, karena kalau biasanya terlalu fokus di satu titik, jadi kita lupa di titik yang lain. Nah, karena saya terlalu fokus di ceiling, saya tidak fokus di meja marmer-nya, jadi saya bisa lihat di meja marmer-nya jadinya terlalu reflect ini, seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu menarik, jadi terlalu distract. Untuk kerannya juga terlihat terlalu terang, jadi saya tidak mau pakai ini. Ya, kemudian yang biasa saya pakai di 32-bit biasanya adalah render element lighting. Jadi ini semua render element lighting, coba saya bawa ke atas semua. Kemudian saya ganti linear dodge add, seperti ini prosesnya. Kemudian saya matikan semua ini. Ini cara saya kalau ngetes. Nah, jadi misalkan saya naikkan satu ini, ya, light sun. Nah, kita bisa lihat bouncing-nya jadi keras ini. Nah, apakah nanti ini mau saya pakai? Tinggal saya lihat, opacity-nya saya kurangi. Saya biasanya jarang sekali nambahkan render element sampai 100%. Biasanya fill saja. Kalau malah merusak mood-nya, biasanya saya tidak pakai. Nah, jadi sun-nya agak ada bouncing kuning-nya di sini. Mungkin oke lah ini dipakai. Nah, kemudian saya misalkan ini, render elemen IS yang kedua, yaitu di daerah meja makan ini. Saya coba kurangi jadi 15. Coba matikan. Sepertinya terlalu banyak untuk siang hari. Jadi, saya tidak mau pakai. Ya, jadi walaupun dia saya pasang di 6%, masih terlalu terang. Jadi, sepertinya kayak tidak masuk akal. Jadi, saya tidak pakai. Nah, sekarang coba pakai yang hidden 1. Nah, ini saya kurangi. Ya. Nah, ini lebih terang sedikit. Ini lebih menarik. Jadi, ini akan saya pertahankan. Saya coba yang hidden light sini. Ini kayaknya kurang terang. Jadi, saya pakai yang ini. Ini nyalakan. Nah, ini terlihat lebih menarik. Dalam posisi 100%. Ya. Jadi, kita lihat. Jadi, jangan bingung dengan opacity-nya 100% atau tidak ya. Yang penting gambarnya bagus. Terus, kemudian saya rasa yang saya perlu pakai cuma untuk hidden light ini sama yang sun. Nah, kemudian ini saya pilih semua pakai shift. Saya pencet shift. Kemudian saya klik sampai yang light mix. Seperti ini. Kemudian saya klik kanan. Convert to smart object. Nah, tujuan smart object adalah untuk kita bisa kembali ke 32 bit-nya. Dan source-nya tidak rusak. Jadi, misalkan ya. Kalau kita kecilkan filenya. Ini saya kecilkan. Seperti ini. Kemudian saya besarkan lagi. Ini pakai ctrl-t ya. Nah, dia tidak rusak. Tapi, apa yang terjadi kalau misalkan seperti yang ini. Saya kecilkan. Kemudian saya besarkan lagi. Rusak dia. Buram. Jadi, gunanya smart object adalah untuk ngunci source-nya supaya tidak terjadi masalah. Kalau nantinya kita mau revisi, tinggal kembali ke sininya. Kemudian kita ganti render elemennya. Dengan yang baru. Jadi, tidak perlu repot-repot. Jadi, tinggal nganti-ganti layarnya saja. Dengan yang baru. Oke. Kemudian yang lain-lainnya. Saya tidak mau save di 32. Jadi, saya biarkan yang smart object ini saja yang di 32. Jadi, ini langsung saya convert ke 16 bit. Dari image, mode. Kemudian pilih 16 bit. Kemudian saya pilih don't merge. Kalau merge, ini nanti jadi satu semua. Jadi, don't merge saja. Nah, ini sudah jadi 16 bit. Sekarang kita bisa lihat. Nah, ini yang abu-abu tadi seperti screen. Ini sudah muncul. Semuanya hitam. Nah, kita lihat. Kalau pakai render elemen di 16 bit. Kita cek. Nah, kalau linear dodge add, ternyata jadi burning sekali dia. Kalau di 16 bit. Jadi, itu bedanya. Kalau yang tadi tidak sampai burning bagaimana. Dia cuma nambah. Kalau ini seperti di kali. Jadi, kalau memang ingin mencari highlight. Kalau misalkan ada spotlight. Ya, saya biasanya pakai linear dodge add ini. Tapi, kalau cuma yang untuk rata. Biasanya saya pakai screen. Ya, screen ini seperti menambah. Kalau di 16 bit. Dan hasilnya lebih soft. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan IS1 yang saya tembakan ke figura. Mungkin saya kurangi saja di sini. Ya. Tapi, anyway. Saya tidak mau pakai render elemen lagi. Ya. Jadi, tadi saya cuma ingin memperlihatkan bagaimana perbedaan antara 32 bit dengan 16 bit. Nah, kemudian berikutnya yang saya ingin perlihatkan adalah render elemen tentang masking. Yang kemarin, sempat saya jelaskan, menggunakan ID dari setiap objeknya. Nah, cara menggunakannya adalah dia menggunakan value RGB. Ya. Jadi, caranya adalah kita klik di layarnya ini. Kemudian kita ke channelnya. Nah, kalau channel standarnya ada di sini. Kalau misalkan sempat di otak atik kemudian hilang. Kita, semua yang ada di sini bisa kita cek semua di sini. Ya. Bisa kita nyalakan. Misalkan saya klik di sini. Dia langsung pindah ke channel. Nah, ini kita bisa lihat. Ini ada red, green, blue. Ya. Jadi, blue ini yang fast. Ya. Kita bisa lihat di sini. Nah. Ini biru yang fast. Nah, sekarang saya ingin memilih yang ini. Yang hijau. Nah, saya klik yang green. Ya. Kemudian saya control. Klik. Langsung kepilih semua dia. Seperti itu. Ya. Kemudian kita kembali ke layer. Saya off-kan masking-nya. Ya. Saya kembali ke layer yang ini. Yang smart object. Kemudian. Saya pilih. Misalkan saya mau pakai curve nih. Atau pakai level. Nah, otomatis dia langsung jadi masking. Nah, yang di sini. Kita bisa lihat. Dengan cara tekan alt. Kemudian klik mask-nya. Seperti ini. Nah, kemudian. Kita balik lagi. Ke channel-nya. Nah, klik channel-nya ini. Klik. Ya. Kemudian. Kita bisa mainkan. Misalkan. Mid-tone-nya saya naikkan. Nah, kita bisa lihat. Semua material yang tadi saya pilih. Objek yang saya pilih. Itu yang berubah. Yang lainnya stay dia. Tidak berubah. Jadi, misalkan ya. Ini untuk riset. Ya. Jadi, misalkan saya mau membuat bronze-nya ini lebih gelap. Metal-metal-nya lebih gelap. Caranya ya. Saya pakai level yang bagian gelap-nya ini. Saya turun. Jadinya lebih gelap. Nah, misalkan mau nambah highlight-nya. Saya bisa seperti ini. Nah. Ini coba saya matikan. Ya. Beda hasilnya. Sekarang. Metal-metal-nya jadi lebih kontras. Depth-nya jadi ada. Tapi hati-hati. Kalau terlalu kontras juga nanti. Tak menarik ya. Jadi kurang elegen. Jadi kesannya nanti ada yang burning rusak. Begitu. Ya. Jadi ini salah satu cara pakai mask-nya. Kemudian misalkan saya mau ini. Ya. Sandaran sama kursi dari stole dan kursi makan. Saya pilih di red. Control-klik di red-nya. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ini saya hide. Nah, kemudian saya pilih level. Nah. Ini bisa saya kontrasin begini. Saya gelapin. Misalkan kalau merasa perlu digelapkan. Ya. Jadi supaya lebih terlihat menarik. Depth-nya lebih ada. Tidak semuanya terang. Nah. Kemudian saya ingin fast-nya. Saya pilih yang biru. Saya control-klik di birunya. Ya. Saya hide. Kemudian saya bikin lagi level. Nah. Ini kan asalnya hitam. Kena lampu jadi abu-abu nih. Nah. Ini saya gelapin. Supaya balik jadi hitam. Seperti ini. Tapi jangan terlalu over ya. Seperti ini kan aneh. Atau terlalu terang begini. Kesannya malah seperti copot. Seperti itu. Ya. Ini salah satu. Kalau kita ingin. Menedit. Tiap objeknya. Dengan. Pakai. Masking ini. Nah. Kemudian untuk. Render element yang lain. Jadi misalkan seperti source color ini ya. Mungkin bertanya-tanya. Kenapa kok di awal saya pakai source color. Nah. Source color ini tujuannya. Saya ingin. Melihat. Apakah. Dari teksturnya. Saya sudah benar. Kalau misalkan seperti ini. Nah. Ini teksturnya kan jadinya agak merah. Yang disini. Kena lampu. Nah. Sama juga yang disini. Saya ingin. Melihat apakah. Jadinya agak merah ini. Karena teksturnya. Atau karena. Dipengaruhi oleh lighting. Jadi dengan adanya. Source color ini. Kita jadi tahu. Teksturnya asalnya seperti apa. Tentunya yang sudah setelah. Di color correct ya. 3D Max nya. Jadi saya rasa cukup sampai disini. Untuk. Pemakaian render element. Di video berikutnya. Saya ingin menjelaskan tentang. Color correction. Dan color balance. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.